Intro Salam dan bahagia Teman-teman generasi gemilang, selamat jumpa kembali dengan kami di sekolah dasar Negeri Satu Keranji Pembeli Cam Jendik, Pro Kertawa Timur dalam acara Generasi Gemilang Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan sajian menarik dan menghibur untuk teman-teman generasi gemilang dimanapun berada SD Negeri Satu Keranji merupakan sekolah penggerak yang siap tergerak, bergerak, dan menggerakan Bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida Nurani SPD, dan segenap guru dan tenaga pendidikan siap melesap selangkah lebih maju Karena skransa bisa, skransa istimewa Teman-teman generasi gemilang, bersama pembawa acara kami, Naufal dan Candika Marilah kita saksikan bersama selama 40 menit ke depan, sajian kami dengan tema, Merajut Mimpi Meraih Asa Wah, rasanya senang sekali ya Kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman generasi gemilang pada siang hari ini Iya nih, wah apa nih yang akan kita sajikan untuk teman-teman generasi gemilang? Tentunya keren-keren ya Tentu keren dong, SD Negeri 1 keranjikan sekolahnya para juara Yap, betul, yuk penasaran nih siapa yang akan kita tampilkan terlebih dahulu Sebelum kita memulainya, lebih baik kita berdoa bersama terlebih dahulu Doa akan dipimpin oleh teman kita Keinara Keinara ini pernah menjadi juara harapan satu cerita islami Tingkat kecamatan Dan Keinara ini hebat loh Masih kelas 2 SD, namun prestasinya luar biasa Wah, keren banget Mari kita berdoa bersama dulu dipimpin oleh Keinara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin Wassalatu wasalam mu'ala asrofil anbiya iwal mursalin Wa'ala alihi wasabihi ajmain Ya Allah Pada pagi hari ini Kami sedang mengikuti kegiatan generasi gemilang Di RRI Perwakerto Oleh karena itu, Ya Allah Berkahilah kegiatan ini Berikanlah kelancaran dan kemudahan Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik Serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Ya Allah Yang maha pengampun Ampunilah dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa guru-guru kami Serta dosa para pendahulu kami Dan kumpulkanlah kami di syurgamu Serta orang-orang yang kami cintai Ya Allah Yang maha petunjuk Bimbinglah kami Agar senantiasa bisa terus membawa kebaikan Sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman kami Agar senantiasa berkarya dan berprestasi Ya Allah Yang maha bijaksana Jadikanlah kami sebagai hambamu yang pandai bersyukur Serta jadikanlah kami Termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil ahirati hasanah Wakina adha banan Walhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Keinara Mari kita lanjutkan hiburan yang pertama adalah Kita tampilkan sebuah lagu persembahan dari Keiser siswa kelas 4 Wah Keiser ini ngomong-ngomong Mau menyanyikan lagu apa nih? Keiser akan menyanyikan lagu yang berjudul Jangan Menyerah Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama Keiser dengan lagu Jangan Menyerah Tak ada manusia yang berlahir Tampurna Tampurna Jangan kau sesali Segala yang telah terjadi Kita pasti pernah Dapatkan coba hati yang merahir Tidak akan hidup ini Tak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Manusia yang berlahir Yang mulai Hidup ini Tak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Pastikan menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar Dan tak kenal putus asa Jangan menyerah 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 Tentu sekali ya, kapan nanti aku mau belajar menyanyi sama Keiser lah, asik kali ya. Nah, tadi sudah menyanyi, mari kita sekarang saksikan dan dengarkan sebuah sajian bercerita islami oleh Ani Dita Maheswari. Wah, tentunya sangat menarik nih. Eh, ada info nih, kalau Dita akan mewakili kontingen Lomba Mapsi dari Kabupaten Banyumas lho, besok di bulan November. Dita akan mengikuti Lomba Mapsi cerita islami di Kudus. Kita doakan semoga Dita sukses ya, dan membanggakan Kabupaten Banyumas. Wow, dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Selamat mendengarkan dan menyaksikan cerita islami oleh Ani Dita Maheswari, siswa kelas 6 SD Negeri 1 Keranji. Assalamualaikum 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 Perkenalkan, nama saya Dita Saya disini ingin bercerita tentang kisah Keteladanan Sunan Ponang Dalam judul Tembang Peluruh Josa Sebelum saya bercerita, saya sapa dulu ya Halo teman-teman Halo Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Kalian sudah siapkan mendengarkan ceritaku? Kalau sudah siap, yuk timak ceritaku Aku kaya raya dengan merampok Aku bisa cepat kaya Hei, ayo kita merampok lagi Supaya harta kita semakin banyak Ayo kakak Ayo kakak Ayo kakak kebondanu Ayo kita merampok lagi Supaya kita bisa bersenang-senang Akan ku habiskan tuak ini Segar sekali Kemudian kerombolan perambok itu pun kembali membuat tericuhan Mereka pergi ke sebuah desa dan bertemu dengan seorang kakek Ampun Jangan ambil uangku Ini uang cucuku Setelah kejadian itu Warga menjadi resah dan gundah Tak ada satu orang pun yang berani melawan perambok kebondanu Hingga pada suatu saat Kerombolan perambok itu Ingin merampok Sunan Bonang Kebondanu Apakah kamu ingin merampok kami? Kami tidak membawa harta apapun Kami hanya membawa gamelan Apakah kamu masih ingin merampok kami? Mainkan gamelan itu Jika kalian tidak bisa menghiburku Beleh Harta Atau Nyawa Baiklah kalau itu mau Mari kita bermain gamelan Han Na 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 Dan Bikispu Terima kasih Terima kasih Terlalu jauh mencari keindahan Keindahan berada di dalam dirimu Bahkan seluruh jagad raya terbentang dalam dirimu Jadikan dirimu cinta Maka engkau akan memahami dunia Maka berbuatulah seasilah terhadap sesama Janganlah merampok di mana-mana Karena hal itu memanjakan hawa nafsu Untuk berbuat tidak baik Teman-teman Setelah kerombolan kebun danu Mendengarkan gamelan Kira-kira Apa yang terjadi ya? Hayo Ada yang tahu gak? Ya begini teman-teman Setelah kerombolan kebun danu Mendengarkan gamelan Badan mereka menjadi kak Bu Bu Ampun Ampun Kejaksunan Aku akan mengembalikan tubuh kalian seperti semula Asalkan kalian mau bertobat Kemudian kerombolan perampok itu pun bertobat dan masuk ajaran Islam Seperti yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 39 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Artinya Pering siapa yang melakukan kejahatan Dan memperbaiki diri Maka sesungguhnya Allah menerima tubatnya Amanat yang dapat kita ambil dari kisah ini Kita harus berbuat baik Dan jika kita melakukan kesalahan Segeralah bertobat Sekian dari saya Dita Terima kasih Wassalamualaikum Beri tepuk tangan untuk Dita Wah, bagus sekali ceritanya Ceritanya mengadung nasihat Kamu tahu nggak nasihat tadi? Tahu dong Aku kan pendengar setia dan penggemar sejatinya Dita Pesannya adalah Kalau kita berbuat salah Kita harus meminta maaf Begitu Ya, betul sekali Yuk kita lanjutkan kembali Kali ini Kita akan mendengarkan Tembang Macopat Kinantiwanta Yang kali ini Akan dibawakan oleh Radea Siswa kelas 5 SD Negeri 1 Keranji Wah, tembang macopat Zaman sekarang ini jarang sekali loh Ada teman-teman yang suka menyanyi macopat Sekarang lagi zamannya lagu Korea Namun kita tidak boleh lupa Dengan lagu daerah ya Harus dilestarikan Ya, betul itu Setuju Yuk Selamat menyaksikan dan mendengarkan Persembahan dari Radea Sekar Kinantiwanta Laras Lendro Patet songo Nyinau surasipun Kul jaru wane tembung Kul jaruane tembung iki Kuli Commun negu Allah Saka,?" Pernyata N ya, ya, Radea M� Shell Tonton! Iyan Nang Subjanami Sembahan manung sotuhu Nyun pangreksa engkusti Saking culikan ning setan Pang singi dan tan ketawis Ngodo atining manung sotuh Arupo manung sotuh lancin Sia untuk Radea Wah suaranya bagus sekali ya Sepertinya susah nih nemang macopat Radea hebat ya Radea ini adalah juara tiga Memba macopat islami tahun 2024 Sekabupaten Banyumas loh Hmm kira-kira apa lagi nih Yang akan ditampilkan kembali Kita akan tampilkan Hafalan surat pendek yaitu Surat Al-Khariah Yang akan dibawakan oleh Lariska Ini siswa kelas tiga Yuk kita dengarkan bersama Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Khariah tumal-Khariah Wa ma'adraka mal-khariah Yaumaya kunun Nathukal faroshil mabthuth Watakunul jibalu kal'inil manfush Fa'amma man thakulats mawazinuh Fa'amma man thakulats mawazinuh Fa'ammuhu hawiyah Wa ma'adraka mahiyah Narun hamiyah Salakallahul azim Hello my friend How are you? Hmm I'm fine My name is Naufal Ih lah kamu ini kok keinggris-inggrisan Memangnya bisa berbahasa inggris? Hmm bisa dong Little-little I can Kan aku belajar bersama Danis Danis ini pintar berbahasa inggris Disini Danis akan bercerita Menggunakan bahasa inggris loh Oh iya yuk penasaran nih Selamat menyaksikan dan mendengarkan persembahan dari Danis ya Hello Ladies and gentlemen How are you today? I'm fine Let me introduce myself My name is Danis Pradip Takarlani You can call me Danis I am from Watranji Elementary School Here I want to tell you about Malinkundang A long time ago In a small village near the beach in West Sumatra A woman and her son lived They were Malinkundang and his mother His mother was a single parent Because Malinkundang father has passed away when he was a baby Malinkundang had to life hard with his mother Malinkundang was a healthy, diligent, and strong boy He usually went to the sea to catch fish After catching fish, he would bring it to his mother Or sell the cowed fish in the town One day when Malinkundang was sailing He saw a merchant ship which has been right by a small band of pirates Malinkundang harmed the merchant With his bravery and power Malinkundang defeated the pirates The merchant so happy and thanked him In return, the merchant asked to Malinkundang to sell with him To get a better life, Malinkundang agreed He left his mother alone Many years later, Malinkundang became wealthy He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods Perfectly, he had a beautiful wife too When he was sailing his searching journey His ship land on the beach near the small village The villagers recognized him The news ran fast in the town Malinkundang became rich and now he is here An old woman ran to the beach to meet new rich merchant She was Malinkundang mother She wanted to hug him Releasing her sadness of a lonely after a long time Unfortunately, when the mother came Malinkundang was in front of his well-dressed wife and his ship crews The night meeting that old lonely woman Malinkundang, that is your mom Malinkundang Please back to me Malinkundang But Malinkundang denied the night meeting that old woman At last, Malinkundang said to her Enough old woman, I have never had a mother like you A dirty and ugly woman For three times, his mother back Malinkundang And for three times, he yelled at her After that, he ordered his ship cruise to set sail He would leave his mother alone again But in that time, she was full of mood Sadness and anger Finally, in rage, she cursed Malinkundang That he would turn into the stone if he didn't apologize Malinkundang just laughed and really set sail In quiet sea, suddenly a thunderstorm came Malinkundang, she wrecked and he was thrown into the stone He fell on the small island What happened to me? I'm sorry mom But it was really too late for Malinkundang to apologize Well, my friend Do you know about moral of the story? Yes, moral of the story No matter how good we are Never be ashamed of our parents and where we come from Thank you for your attention and see you next time Beri tepuk tangannya Maria untuk Danis Wah, tak kalah menarik nih Kita punya jagoan main biola lho Namanya Zea Zea ini kelas 5 Topinya memainkan biola Luar biasa ya Benar apa kata teman-temanku Kalau SDN 1 Kranji, gudangnya para juara dan siswa berprestasi Begini ya, di SD Negeri 1 Kranji itu mengadakan kelas bakat dan minat Ada sekitar 15 kelas bakat Antara lain, seni tari, seni teater, menggambar, menulis aksara jawa, IT, sains, PTA, cooking class, storytelling, taekwondo, kriya, vokal, public speaking, dan jurnalistik Luar biasa ya Pata saja Siswa-siswinya Wow, keren Eh, yuk kita dengarkan dan saksikan permainan biola dari Siak Sudah ketahan lagi ingin mendengarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam surat Dalam surat tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan Seperti contoh Tiang sempat Ridha Apa itu Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Jauh Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jauh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton